Direktur Utama Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ferry Elvianto, menanggapi persoalan tunggakan listrik Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal yang belum dibayarkan kepada pihak PLN, yang menyebut saat ini pembayaran tengah dalam proses pembayaran. Terkait dengan persoalan tunggakan listrik dari Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal yang mencapai ratusan juta rupiah, mendapat tanggapan langsung dari Direktur Utama Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ferry Elvianto. Ferry mengatakan jika saat ini pihaknya memang menunggak pembayaran listrik, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dari dana subsidi. Sebab sebelumnya Perumda mengajukan anggaran dana subsidi kepada pemerintah daerah sebesar 5 miliar rupiah, namun hanya disetujui dan terrealisasi 3 miliar rupiah. Ia mengatakan bahwa anggaran 3 miliar dana subsidi tersebut hanya mampu membayar listrik selama 8 bulan saja dan berdampak kepada menunggaknya pembayaran listrik. Diakui Ferry, jika menggunakan kas daerah atau uang kas perumda, maka harus ada yang dikorbankan. Salah satunya, gaji karyawan perumda tidak bisa dibayarkan. Namun terkait tunggakan listrik tersebut, ia mengatakan telah mendapatkan solusi dan Pemda menyangkupi penambahan anggaran subsidi sebesar 1,2 miliar rupiah. Dengan demikian, proses pembayaran tunggakan tersebut akan segera dibayarkan, karena kebutuhan pembayaran listrik mencapai 300 juta hingga 400 juta setiap bulannya. Keterlambatan kami untuk membayar listrik itu adalah memang kondisi perunda atau pengapuan untuk polisi ini memang dari awalnya memang penganggaran itu memang kurang. Anggaran 2023 itu kurang. Yang tadinya diusulkan 5 miliar, ternyata disetujui 3 miliar. Jadi, 3 miliar itu hanya bisa untuk membayar waktu itu pada di sini 8 bulan. 8 bulan, kemudian saya mencoba untuk membuat usulan tentang kekurangan pembayaran listrik di 4 bulan ke depannya kan akhirnya, hingga akhirnya usulan itu saya teruskan kepada Bapak Bupati Bapak Bupati oke untuk menyelesaikan karena perusahaan ini kan perusahaan pemerintah. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV terima kasih. Surya Kurniawan, Jek TV Surya Kurniawan, Jek TV Surya Kurniawan, Jek TV